Sampai jumpa di video selanjutnya Berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang Juga kepada aku sendiri, kata Paulus Sampaikan salam kepada Priscila dan Aquila Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih Tetapi juga seluruh jemaat yang bukan Yahudi Salam juga kepada rumah mereka Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi Yang adalah buah pertama dari daerah Asia Untuk Kristus Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu Salam kepada Andronikus dan Yunius Saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku Yaitu orang-orang yang terpandang diantara para rasul Dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus Dan kepada Stachis yang kukasihi Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus Salam kepada mereka yang terbasuk dari isi rumah Aristobulus Salam kepada Herodion, temanku sebangsa Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narcissus yang ada di dalam Tuhan Salam kepada Trivena dan Triphosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan dan Olimpas Dan kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka Bersalam-salamanlah kamu dalam cium kudus Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus Saya bacakan ayat ini dengan cepat Karena dalam ke-16 ayat ini ada nama-nama orang yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama Kalau kita lihat di salam terakhirnya ini Penutup kitab Roma Kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seseorang yang hidupnya outward facing Peduli pada orang lain Keluar dari dirinya Sebab nama-nama yang disebutkan banyak sekali Kalau kita punya acara kondangan, acara hajatan, lalu kita ucapkan terima kasih kepada si A, si B Mungkin kita akan nunjuk kepada orang-orang yang terpandang Yang kaya, yang nyumbang paling besar, yang punya rumah misalnya Tapi siapa orang-orang dibalik nama-nama yang disebutkan tadi Tidak banyak orang yang tahu Kecuali kita gali lebih dalam latar belakang budaya Siapa orang-orang itu? Nah dalam bicara diperintahkan untuk mengasihi oleh Tuhan Saya akan bagikan kepada kita sekalian 3 P P yang pertama Peduli Ini yang Paulus lakukan Peduli Dia peduli kepada jiwa Dia bukan hanya peduli kepada kemajuan Injil Penyebaran di Asia dan Eropa Kepada kekayaan atau keadaan yang baik Dia peduli kepada jiwa Roma 1 aja Dia perkenalkan dirinya dari Paulus Hamba Kristus Yesus Hamba Dia perkenalkan dirinya sebagai budak Padahal kalau betul kitab Roma itu ditulis di hari tuanya Paulus Maka saat dia menuliskan ini Dia sudah lanjut usia Dia sudah jadi orang yang sangat terpandang Jadi rasul yang sangat hebat Tapi tetap dia memperkenalkan dirinya sebagai budak Inilah aku Budaknya Yesus Kristus Dan 1 Korintus 9 ayat 20 yang terkenalkan Bagi orang Yahudi Aku menjadi Yahudi Bagi Yunani aku jadi Yunani Agar dengan demikian aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang Jiwa dia Hati dia besar sekali Dan di dalamnya adalah orang-orang yang terkasih Dan dia berkata juga Dalam Roma 1 itu tadi lanjutannya ya Dalam doaku Aku selalu mengingat akan Kamu Paulus orang yang peduli Terbuka hatinya Dan banyak orang yang dia kasihi di dalamnya Dia terus berkata-kata Tadi kalau kita baca Tadi kan kita baca sama-sama yang panjang itu Roma 16 ya Roma 1 dia kenalin diri sebagai budak Roma 9 Roma 1 ayat 9 maksudnya Paulus kenalin dirinya Hatinya rindu tiap kali doa ingat akan kamu Ayat 11 Dia bilang aku ingin melihat kamu Untuk memberikan kepadamu karunia rohani Supaya menguatkan kamu Lihat gak fokusnya Memberikan kepadamu Supaya menguatkan kamu Mu Mu Meskipun dia dikecam jemaat Yerusalem Jemaat loh Sesama orang Kristen loh yang ngecam dia Dia tetap bawa bantuan Untuk orang-orang Kristen di Yerusalem Meskipun di Yerusalem pun Dia itu ditolak terus-menerus Dan dia berkata Aku berhutang Baik kepada orang Yunani maupun non-Yunani Baik kepada orang terpelajar maupun tidak terpelajar Roma 1 ayat 14 Nah jadi kita lihat bingkainya hari ini Dari kitab Roma Itu pasal 1 dan pasal 16 Pasal 1 kita lihat hatinya Paulus ada di mana Dia lihat diri dia sebagai siapa Dan kerinduan dia di mana adalah kamu Kamu, kamu, kamu Dan di pasal 16 dia buktikan itu dengan konsisten Nama-nama orang itu Pertanyaannya itu orang siapa sih sebetulnya Sampai bisa disebutin sedemikian oleh Paulus Priska dan Aquila itu adalah orang yang memiliki tempat yang paling besar Dalam membantu pelayanan Paulus di Roma Mereka yang bukakan jalan Bukakan tempat Priska dan Aquila Kemudian disebutkan Andronikus dan Yunias Orang-orang yang terpandang di antara para rasul Yunias itu nama wanita Budaya itu yang sangat patriak Tidak terlalu mengedepankan wanita Apalagi kalau menyebut wanita sebagai rasul Tapi disini dia bilang Andronikus dan Yunias Orang-orang yang terpandang di antara para rasul Dia mengedepankan Dia mengangkat mereka Esteem among the apostles Di antara semua rasul-rasul Mereka itu terpandang Wanita diakui disitu Lalu Ampliatus Nah siapa Ampliatus? Dari namanya Ternyata kita tahu nama-nama ini adalah nama mudak Bayangkan di ucapan terima kasih Paulus berterima kasih pada seorang budak Yang zaman itu kastanya Wih Jauh di bawah Dia mungkin seorang budak Atau orang yang dulunya budak Kemudian sudah jadi bebas Itu Ampliatus Urbanus sama budak Stakis Tidak tahu Para tokoh-tokoh Alkitab Coba mempelajari siapa itu Stakis Tidak tahu Menunjukkan apa? Paulus tidak menyebut orang terpandang Paulus tidak menyebut orang-orang kaya Semua gitu loh Ada orang-orang yang no one knows Tapi Paulus mengangkat mereka Memuji mereka Isi rumah Aristobulus Siapa itu? Budak Herodion Orang Yahudi yang bekerja Di salah satu keluarganya Herodes Persis Budak Atau orang bebas Rufus Nah ini menarik Kemungkinan Rufus itu Adalah anak dari Simon Kirene Siapa Simon Kirene? Kita masih ingat Orang yang membantu Tuhan Yesus Mengangkat kayu salib Waktu menuju Golgota Filologus dan Yulia Nereus dan Olimpas Siapa mereka? Pasangan yang menyediakan rumahnya Untuk jadi gereja mula-mula Lalu Nereus dan Olimpas itu siapa? Anak laki dan anak perempuan Dari Filologus dan Yulia Dia ingat Nama anak-anak di rumah itu Yang masih kecil-kecil Itulah Paulus hatinya Peduli Di zaman yang Berfokus pada diri sendiri Ingatlah Untuk selalu baik Kepada orang lain You never know What someone is going through Be kind Always Kita gak tahu Apa yang sedang dihadapi Orang yang berhadapan dengan kita Berbaik hatilah Selalu Gimana caranya berbaik hati itu? Tadi yang P yang pertama Dari 3P yang saya bagi Adalah peduli kan? Cara peduli ada 3M Jadi 3P 3M ya sekarang ya M yang pertama itu Menerima Satu sama lain Sebab itu Terimalah satu Dengan yang lain Sama seperti Kristus Juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Siapa yang ngomong itu? Paulus Dimana dia ngomong itu? Satu pasal sebelum Roma 16 So he is consistent Ayo terima Satu sama lain Itu pribadinya Paulus Paulus dikenal orang yang Sangat logik Sangat terpelajar Sangat fasih Berretorika Tapi dalam hatinya Besar sekali Banyak nama orang-orang Yang tidak dipandang pun Diangkat M yang kedua Setelah menerima adalah Menguatkan Satu sama lain Karena itu Nasihatilah Seorang akan yang lain Dan saling membangunlah Saling membangun Encourage each other Satu teselona 5 Ad 11 ini kan Saling bangun Sudah kali kita ketemu orang Lagi sedih Lagi berat Ayo bangun dia Dan bangun Belum tentu harus Memberikan kesehat Kadang kita spend time Kadang kita ngobrol Kadang kita ajak dia jalan Biar dia cerita Menikmati alam Teleponan Atau sekarang video call Membangun Encourage Memberikan kekuatan pada mereka M yang ketiga Setelah menerima Membangun adalah Mengajar satu sama lain Ini yang paling susah Karena kita seringkali Canggung Waktu kita ngajar Malah nada kita Menggurui Tapi memang begini loh Kalau setiga bilang Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala Kekayaannya Di antara kamu Sehingga kamu Dengan segala hikmat Mengajar Dan menegur Seorang akan yang lain Jadi emang kita diminta Untuk bisa nasihatin Bisa ngajar orang lain Negur Dengan perkataan Kristus yang Kayak Dan gak berhenti disitu Kalau setiga 15 ini ya Sambil menyanyikan Masmur Dan puji-puji Dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur Pada Allah Jadi etitut Mengajarnya Ini diseimbangkan Dengan keindahan Nyanyiannya Masmur Dan syukur Kepada Allah Jadi bukan mengajar Gini loh yang benar Itu salah Ini mesti gini-gini Perkataan Kristus Dengan segala Kekayaannya Coba pelajari Kekayaan perkataan Kristus itu Seperti apa Dan yang kedua Dengan ucapan syukur Dengan masmur Gitulah cara kita Mengajar Satu dengan yang lain Dan ingatlah bahwa Don't just tell someone To get over it But help them Get through it Kata Sue Fitzmayer Seorang penulis Yang terkenal Jangan suruh orang Udahlah Move on lah Lupain masalahmu Bukan Bantu mereka Melalui masa-masa Yang sulit itu Sudah lihat gambar ini Ada seorang ibu Kulit hitam Memasang tulisan Di pintu rumahnya Yang terbuat dari kaca itu Bagaimana Tetangga dia Yang kulit putih Melecehkan Dia Dan komunitas bertindak Dengan sangat cepat Menolong si ibu Ibu kulit hitam ini Adalah seorang single mother Dan dia minta Bantu dari komunitasnya Setelah dia terus-menerus Diganggu dan Diancam oleh tetangganya Dan dia mendapatkan Tanggapan yang luar biasa Begitu tersiar kabar Tentang penderitaan Jennifer Beberapa anggota komunitas Terus menjaga rumahnya Untuk melindunginya Sekarang ada Petugas polisi Ada distrik 5 Dari Nassau County Yang telah secara resmi Memberikan perlindungan Kepada wanita ini Sepanjang waktu Sementara Polisi meluncurkan penyelidikan Nah Jennifer ini Memasang tanda di pintunya Menjelaskan bagaimana Tetangga kulit putihnya Terus melecehkannya Dia itu seorang perawat A nurse Dan juga seorang Single mother Dia punya bukti Tetangganya berjalan-jalan Sambil bawa senjata Mencoba mengintimidasi dia Dan tetangganya juga Melepar bangkai Tupai Dan kotoran hewan Di halaman rumahnya Lihat respon-respon netizen Explain to me How this is even allowed Gitu kan Wah me and some of my bros Gonna be out there Tomorrow evening for her Langsung netizen itu Keluar bantu Peduli Oke Aku sudah suruh aku Akan tolong Ya mungkin mereka orang itu Berkumpul semua sama-sama Seperti lihat gambar ini Ini geng Bikers Orang-orang yang biasanya Dikenal sebagai Wah ngeri di jalanan Dengan motor besar mereka Kumpul Support Bahkan doain si Jennifer Ini kakak berada Saudara dari tetangganya juga Mungkin orang-orang hispanic Mungkin orang-orang black Kumpul disitu Nolong jagain Supaya dia jangan Diintimidasi Terus menerus Bahkan ada orang bikin poster Seperti ini I stand with Jennifer Peaceful protest And rally Sambil bikin protes Terhadap pemerintah Kok bisa dibiarkan Intimidasi seperti ini Terus menerus P yang pertama Adalah peduli Pertanyaannya Bagaimana kita bisa Terus peduli Memberi keluar dari diri kita Kalau Kita sendiri Tidak pernah memperoleh Pastor Andy Liu Dari gereja covenant Evangelical Free Church Berkata We cannot give What we don't have Kita tidak bisa Kasih 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 Kalau kita sendiri Tidak pernah terima Tim Keller bilang Bahasa Indonesia Injil akan melahirkan produk-produk Injil Ya salah satunya Kepedulian itu Tapi produk Injil Bukan Injil itu sendiri Artinya Waktu kita mau melahirkan produk Injil Kita sendiri harus Mempe yang kedua Peroleh Injil itu Buat diri kita sendiri Kita perlu Makan langsung Dari Tuhan Dan kekayaan Firman Kita perlu menerima Embrace Anugerah Tuhan Mempe yang kedua Peroleh Untuk bisa kita peduli Ada sebuah buku Yang ditulis oleh John Barclay Judulnya adalah Paul and the Gift Dia ngebahas makna Gift Atau Anugerah Dari sudut pandang Paulus Karena hari ini kita fokus banyak pada Paulus Dia bilang begini dalam bahasa Inggris A perfect gift Could be figured as one given Without condition That is without regard To the worth of the recipient Ini halaman 72 Saya terjemahin bahasa Indonesia nya Hadiah yang sempurna Anugerah yang sempurna Dapat dianggap sebagai hadiah Tanpa syarat Yaitu tanpa memperhatikan Nilai kelayakan Dari si penerimanya Nah jadi saudara Sebelum kita bisa peduli 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 Kita harus ingat bahwa Kita dikasihi Bukan karena kelayakan kita Tapi karena emang Kristus sayang sama kita Kenapa dia sayang sama kita Gak tau Karena gak ada satu kualitas Yang bisa bikin Kristus jatuh cinta sama kita Dan memilih Itu penyelamatkan kita Dan bukan mahluk lain Atau orang lain Dan anugerah ini sifatnya tuh ya Dalam buku ini dikatakan Super abundance Berlimpah Gift giving is extra vegan Love fish as when one showers gives on someone Kalau bahasanya Berkeley Pemberian anugerah itu tuh berlimpah Seperti orang menghujani orang lain Dengan hadiah Kalo kita suka mikir Aduh Tuhan nih nolong saya pas-pasan Kalo ada butuhnya 50 Tuhan kasih 49 Ya biar kita terus Saya tuh susah hidupnya Konsep anugerah yang mereka percayai Di jaman itu Tidak demikian Alam memberi dengan extra vegan Alam memberi dengan berlimpah Dan Anugerah ini juga Tidak sejalan Dengan Apa yang kita lakukan Dengan perbuatan kita Atau bahasanya Inkongruen Terhadap Kelayakan kita Sebagai penerima Seperti waktu Alam menurunkan hujan Baik kepada orang benar Maupun kepada orang fasik Nah ketidaksesuaian Ini maksudnya gini loh Pemberian Tuhan Tidak diatur Tidak ditentukan Dari nilai penerimanya Tidak Dia mau kasih Dia mau kasih Kita kadang ngerasa Ada good day Dimana kita deket sama Tuhan Tuhan pasti berkatin kita Tapi waktu kita jauh Dan berdosa Tuhan pasti benci kita Enggak Kerelaan dan kesukaan Tuhan Perkenanan dia pada kita Bukan ditentukan Oleh kita variable Tapi oleh dia sendiri Dan dia Allah yang unchanging Dia Allah yang tidak berubah P yang kedua peroleh adalah Kita mesti masuk terlebih dahulu Dalam relasi kasih Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Kita jadi satu sama mereka Dan dia berjanji Allah ini Dia akan terus memberikan pada kita Dia akan terus berjalan bersama-sama dengan kita Melalui event-event dalam hidup kita Sampai pada kekekalan Bukan hanya sampai hari kiamat Atau sampai kita meninggal Tapi setelah itu Terus Menemani Itulah yang kita mesti peroleh setiap pagi Bahkan injil kepada diri kita Setiap pagi Pertama-tama Sebelum kita bisa melakukan hal yang lain Nah ini ada foto-foto ayah dan anak perempuan Yang sudah mengambil foto setiap tahun Di tempat yang sama Selama 40 tahun Mari kita lihat Di tempat ini Mereka mengambil foto yang pertama Pada tahun 1980 Tahun depannya 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1985 1986 1987 1989 1988 1989 1989 1990 1991 1991 2000 2000 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 5 6 6 5 7 8 8 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016, 2017, 2018, dan 2019 Inilah foto sang ayah yang mengumpulkan foto Kesetiaan dia mendampingi anak perempuannya di segala musim hidup Dari balita sampai ibu dewasa dengan anak-anaknya sendiri Sang ayah tidak berubah Terlebih lagi Bapak kita yang di sorga Perolehlah kekayaan anugerah Bapak P yang pertama peduli P yang kedua peroleh P yang ketiga sekarang periksa Periksa hidup kita Begini Apa yang cuma bagus di luar Tapi rusak di dalam Pada akhirnya akan merusak segala galanya Dan bukankah kita orang yang lebih sering memperhatikan apa yang tampak di luar Tapi akibatnya bisa seperti apartemen gedung tinggi 17 lantai di Taiwan ini Gempa di Taiwan telah menewaskan 28 orang dan 150 masih terjebak di bawah bangunan yang roboh Ada fakta yang mengejutkan bahwa ternyata Puing-puing ditemukan tembok-tembok itu terdiri dari kaleng-kaleng yang disemen Bayangkan gedung setinggi 17 lantai ini tidak punya rangka besi apapun hanya kaleng-kaleng yang disemen Itulah kenapa kita bisa lihat Kita perlu melihat Bukan apa yang tampak di luar Tapi apa yang ada di dalam Dan ini yang Paulus lakukan Ini yang Tuhan Yesus lakukan Contohnya Paulus bilang sekali lagi Di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik Ya kan Paulus berkata Aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Dagingku tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam diriku Tapi bukan dalam hal berbuat apa yang baik Bukan apa yang aku kehendaki yang kulakukan Yaitu yang baik Melainkan yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku terus lakukan I keep on doing NIV Terjebakan bahasa Inggrisnya Paulus juga cerita Dia punya duri dalam daging Dan supaya aku jangan meninggikan diri katanya Tuhan mengutus satu utusan iblis yang terus menggocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Dan Paulus juga cerita bahwa dia punya duri dalam daging 2 Korintus 12 kan Supaya dia jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan luar biasa yang dia punya Di dalam daging diberikan satu utusan iblis yang menggocok dia Supaya dia jangan meninggikan diri Dia cerita Bukan kebesarannya, kehebatannya, pengorbanannya Tapi brokennessnya dia P yang ketiga adalah periksa Supaya kita mengalami satu perjalanan From the inside out Dari dalam keluar Dan ternyata Bukan cuma Paulus sang guru agung Tuhan Yesus melakukan hal yang sama Yesus Kalau kita lihat Ah Paulus kan dia manusia biasa Yesus sang anak Allah Dia bilang kebutuhan dia untuk ditemani Markus 14 ya 34 Dia bilang dia butuh ditemani Ya ampun Kan engkau adalah pribadi kedua Allah Tidak tunggal Kau selalu bersekutu senantiasa dengan Allah Bapak dan Roh Kudus Tapi kok masih Yesus bisa bilang Kepada mereka, pada murid-muridnya Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini Stay With me Dan berjaga-jagalah Lihat gak Yesus membuka sisi vulnerable Sisi fragile dari diri dia Aku sedih Seperti mau mati Nah loh Kalau Allah sendiri yang ngomong aku Seperti mau mati Mungkin murid-murid bilang Waduh engkau ini ternyata manusia biasa Bukan anak Allah yang mati Sampai takut mati Katanya jangan takut mati Tapi Yesus buka apa yang jadi ketakutan dia pada saat itu Sisi kemanusiaannya yang menyiksa dia Stay with me Itu Yesus Kalau Yesus saja lakukan itu Kenapa kita lebih jaim daripada Yesus hari ini Yesus berkata lagi Suka cita mesra Ini sekarang kontrasnya ya Kata Yesus pada mereka Ini Lukas 22 Aku sangat rindu makan pascah bersama dengan kalian Sebelum aku menderita Kadang kita mau ngomong kangen Pengen ketemu sungkan Mau ngomong sayang juga sungkan Yesus harusnya punya alasan lebih sungkan lagi dong Masa dia bilang Aku rindu makan sama kalian Wah seolah-olah dia kok Butuh orang banget sih buat ditemenin sih Tapi itulah dia Inilah teladan Yesus Teladan Paulus Orang-orang yang Apa adanya Bukan di luar Tapak luar biasa Di dalamnya busuk Enggak Gimana untuk kita bisa jadi seperti ini Saudara butuh sahabat Oh saya pikir ini buat semua orang Segala ekonomi dan segala usia Karena tanpa sahabat Gak ada orang yang periksa kita Kita lagi bener Lagi enggak Lagi ilang Lagi lurus Lagi bengkok Gak ada Sahabat itu bisa meriksa kita Dua Tanpa sahabat Gak ada orang yang bisa mantau pertumbuhan kita Dan yang ketiga Tanpa sahabat Kita mulai akan percaya dengan Kebohongan-kebohongan Yang kita ceritakan pada diri kita sendiri Kita butuh sahabat Kita butuh orang yang menjalani hidup bersama-sama Agar kita bisa menjalani sebuah journey From the inside out 3P hari ini buat kita sekalian Menjalankan kasih Seperti yang diperintahkan oleh dia Peduli Pada orang lain Dan jiwanya Peroleh Anugerah dan kekayaan Injil Bagi setiap kita Dan periksa Dalam perjalanan kita Dimuridkan Dan kiranya damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Mari kita berdoa Tuhan Kami tahu perjalanan mengikutmu ini Ada naik Ada turun Tapi satu yang tidak berubah Yaitu kasih Di tengah keadaan yang gembira Kami mengasihi Tapi di tengah keadaan yang berat Kami juga ingin bisa mengasihi Sebagaimana sang ayah yang berfoto Dengan anaknya selama 40 tahun Kami yakin Ada keributan Ada ketidaksetujuan Ada pertengkara Tapi 40 tahun Dia terus berada bersama-sama bagi putrinya Kami ingin jadi orang yang demikian Dalam mengasihi keluarga kami Mengasihi pasangan kami Mengasihi Tuhan Karena kami peduli pada jiwa mereka Dan kami bisa melakukannya Karena kami sudah memperoleh Kekayaan Kristus yang Tidak terkatakan itu Dan Tuhan Dalam hidup pengudusan ini Ajar kami untuk memeriksa diri Dengan jujur Berikan kami sahabat Kami bisa menjalani hidup Dengan vulnerable Seperti Paulus dan Yesus Dan orang-orang lain yang sudah mendahului kami Dan kami bisa menikmati anugerah Tuhan Di hidup ini Di hidup orang lain Dan sampai selama-lamanya Amin Tuhan berkhawatir Tuhan berkhawatir